Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara menyembunyikan aplikasi di semua Android Jadi trik ini bisa kalian praktekan kepada semua tipe HP Karena biasanya untuk yang HP nya beda tipe Kadang suka beda di bagian pengaturan Untuk menyembunyikan aplikasi tersebut Jadi disini sengaja saya berikan caranya untuk di semua Android Langsung saja kita ke caranya Untuk langkah yang pertama disini kita langsung saja buka Playstore Karena disini kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan Untuk nama aplikasinya adalah rootless launcher Silahkan aja kalian download ya Aplikasi ini ringan banget cuma 5,0 MB ya sob Langsung saja kita install untuk aplikasinya Sambil menunggu proses penginstalannya selesai Untuk kalian yang baru menemukan ini Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe tentunya ya Oke sekarang untuk proses penginstalannya sudah selesai Langsung saja kita buka untuk aplikasi rootless launchernya Nah kita buka seperti ini Oke disini jika tampil ke tampilan seperti ini Kalian cukup saja klik di bagian kembali ya sob Kemudian kalian masuk dulu ke bagian pengaturan Kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian cari di bagian menu layar utama Kita klik Kemudian di bagian layar utama ini ada peluncur bawaan Kalian pindahkan saja ke bagian rootless launcher Agar menjadi permanen ya sob Kemudian kita kembali Kembali, kembali Oke selanjutnya silahkan kalian geser ke atas Kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian cari aplikasi mana yang ingin kalian sembunyikan Dan disini saya kasih contoh akan menyembunyikan aplikasi Instagram ini Kita klik tahan lama Kemudian kita seret ke atas dan masukkan ke bagian icon mata Oke sekarang untuk selanjutnya kita geser Dan oke Bisa kalian saksikan untuk aplikasi Instagramnya disini langsung hilang ya sob Dan coba kita cari di pencarian Oke Maka kalaupun kita cari di pencarian untuk aplikasi Instagram ini sudah tidak tampak ya di layar utama Dan kemudian jika suatu saat ingin kalian menggunakannya atau ingin kalian menampilkan lagi untuk aplikasi tersebut Caranya mudah banget Kalian masuk saja ke bagian aplikasi rootless launcher tadi Kalian buka aplikasi rootless launchernya Kemudian untuk selanjutnya di bagian kategori ini Kalian klik Kemudian kita masukkan untuk kunci layar HP kita Dan kita klik oke Dan selanjutnya agar aplikasi Instagramnya agar muncul di layar utama ya sob Kalian geser ke bagian kiri ya untuk di bagian menu ini Oke Kalian geser seperti ini Di bagian icon mata ini kalian klik Selanjutnya silahkan kalian hilangkan untuk checklist di aplikasi Instagram ini Oke kalian hilangkan checklistnya Kemudian kalian kembali Maka bisa kalian saksikan untuk aplikasi Instagramnya disini sudah muncul kembali ya sob Sangat mudah banget kan Jadi silahkan aja kalian praktekan sesuai yang ada di video ini Oke terima kasih Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh